Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam kebajikan Selamat bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini bersama saya Imam Agung Girdaus pada kesempatan pagi hari ini semoga kegitan kita pada pagi hari ini menjelang siang nanti dalam lindungan Tuhan yang memuatkuasa dan dalam kelancaran tentunya pagi hari ini kita akan membuka sesi workshop Indonesia secara daring tentunya ada dua materi yang kita nanti-nanti tentunya sangat diperlukan bagi kita nanti dalam melaksanakan suatu event misal, festival besar dan tidak hanya di Indonesia tentunya harapan kami ini bisa berkeluar pada kegiatan-kegiatan lain di dinas Bapak Ibu yang kami hormati sebetulnya ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Bidang Kebudayaan dari Jambi Konsepisi Jambi baik dari kabupaten dan kota juga para undangan, para komunitas yang sudah sama-sama kesempatan hadir di pagi hari ini yang saya hormati juga ada Pasheri Kaya salah satu pemateri kita pada pagi hari ini juga selamat pagi Ibu Anti Rohyati salah satu pemateri kita di sesi kedua nantinya langsung saja mungkin tidak panjang lebar karena kita juga sudah hampir 15 menit yang meninggalkan jadwal kita langsung saja saya berikan ke Mas Herwikayat kurator yang mungkin kita sudah kenal namanya ya dari dunia maya ataupun karya-karyanya yang sudah kita nikmati mungkin teman-teman kena hadir di pameran ataupun kegiatan di beberapa event di tahun-tahun belakangan ini langsung saja ke Mas Herwikayat mungkin nanti dikenalkan ya mungkin ada karya apa yang mungkin jadi prolognya dikenalkan ke teman-teman dari dinas dan komunitas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini kepada Mas Herwi di kesilapan baik terima kasih Mas Imam suara saya cukup jelas jelas oke terima kasih selamat pagi teman-teman di Jambi selamat pagi pula pada teman-teman Direkturat PT LK terima kasih sudah menyediakan forum ini nah teman-teman sekalian saat ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan tentang kerja kekuratoran saya sendiri sehari-hari bekerja sebagai kurator di sebuah lembaga dan ruang atau galeri yang namanya Selasar Scenario Artspace di Bandung Jawa Barat jadi secara rutin saya memproduksi kegiatan untuk lembaga tersebut di luar itu saya juga bekerja untuk berbagai kegiatan lain dan saat ini saya juga menjabat sebagai wakil ketua pengurus koalisi seni yaitu perkumpulan yang berfokus kepada advokasi kebijakan nah teman-teman sekalian kita langsung saja saya sudah menyiapkan presentasi agar meringkas diskusi kita pagi ini tolong ditampilkan powerpoint yang sudah saya siapkan nah teman-teman kemarin teman-teman sudah berdiskusi tentang apa itu platform Indonesia saya akan ringkas sedikit dalam hubungannya dengan kerja kekuratoran silahkan dilanjut selainnya nah kerja kekuratoran seperti saya misalnya dalam sebuah lembaga tentu pekerjaannya terhubung dengan orientasi lembaga tersebut sementara saat ini dalam konteks platform Indonesia maka kerja kekuratoran terhubung dengan orientasi dari platform tersebut tentu sudah didiskusikan sebelumnya bagaimana platform ini adalah tindak lanjut dari undang-undang nomor 5 tahun 2017 kemudian yang disasar adalah kemitraan antara pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat dan unsur swasta dalam pengelolaan kegiatan budaya kata lain dari pengelolaan itu manajemen atau penyelenggaraan jadi platform Indonesia terutama membidi kepada pola penyelenggaraannya atau pola hubungan yang dianggap kondusif untuk menyanggak penyelenggaraan tersebut nah tujuannya adalah membantu meningkatkan pengelolaan kegiatan budaya yang berkelanjutan berjejaring dan berkembang apa itu berkelanjutan berjaring dan berkembang nanti kita bisa disekankan lebih lanjut silahkan slide berikutnya nah tadi dari video pengantar dari Pak Direktur Pemindahan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sudah menyinggung tentang standarisasi dan kompetensi nah sama platform Indonesia juga menyasar hal tersebut tapi dalam hal ini tentu saja tentang penyelenggaraan festival atau kegiatan jadi kita membayangkan ada standarisasinya dan juga dari waktu ke waktu ada peningkatan kompetensi nah kemudian kegiatan yang dibayangkan oleh platform Indonesia adalah kegiatan yang berorientasi pada penguatan ekosistem jadi bukan tentang materi isi atau konten dari kegiatan itu sendiri tapi bagaimana kegiatan tersebut bisa punya peran dalam penguatan ekosistem apa itu ekosistem kita juga bisa distribusikan lebih lanjut nanti berikutnya tentang kerjasama atau gotong royong antara pemerintah warga maupun swasta itu juga diharapkan lebih terpola agar efisiensinya efektivitasnya serta keberlanjutannya meningkat terus-menerus lalu bicara tentang lingkup dan kualitas platform Indonesia itu pertama kali dirancang tahun 2017 tidak lama setelah pengesahan undang-undang nomor 5 tahun 2017 dan dari sejak awal perancangannya platform Indonesia membayangkan festival kebudayaan berskala internasional dan jika hal ini berhasil dicapai maka kegiatan seperti itu akan meningkatkan atau memperbaiki persepsi publik atas daerah penyelenggaraannya nah lalu secara umum konteks yang besar apa sih kekayaan Indonesia tentu saja kita punya kekayaan alam tapi di samping itu adalah ya bangsanya kebudayaannya nah kebudayaan kita sangat kaya maka kemampuan kita untuk mengelola kekayaan tersebut menjadi sangat penting apalagi dihubungkan dengan sekarang ini ceritanya kita sedang ada pada masa pemulihan pasca krisis pandemik kegiatan kegiatan budaya seperti festival itu bisa menjadi salah satu solusi untuk pemulihan pasca krisis pandemik dilanjut selainnya nah sekarang kita sampai pada tentang pada poin tentang kekuratoran atau kurator ini adalah istilah yang diserap langsung dari bahasa Inggris curator tapi akar katanya dari bahasa latin kurare karena bisa gitu menar ini ada noise mungkin bisa tolong dibantu yang lain oke makasih dari bahasa latin kurare yang artinya memelihara merawat atau memedulikan jadi istilah kurator itu mengandung pengertian pengelola dan penilik atau boleh dipakai istilah lain caretaker ya jadi fungsi pemeliharaan nah kurator adalah pihak yang mengajukan dan menyarankan rancangan program atau acara boleh jadi berbentuk forum festival pameran pergelaran atau bentuk lainnya tergantung pembacaannya atas format yang tepat bagi program termaksud jika programnya sudah ada misalnya di daerah tertentu sudah ada rancangan atau alokasi anggaran tentang pekan kebudayaan misalnya maka kurator mengusulkan tema berdasarkan pembacaannya atas posisi dan peran program dalam bidang tertentu oke dilanjut slide kita akan meneruskan slide berikutnya pada aspek-aspek dari kekuratoran tadi sudah apa tentang asal-usul istilahnya nah ini tugas kurator atau tim kurator ya karena kurator itu tidak selalu sendiri individual tapi bisa tim bisa 3 orang 5 orang 11 orang itu tergantung pada kesepakatan nah secara umum paparan tugasnya kira-kira begini programasi atau perancangan program nah jadi kurator atau tim kurator itu mengajukan dan menyarankan rancangan program tadi sudah disebutkan nah apa dari perancangan tersebut kurator atau tim kurator memilih atau melakukan seleksi atas materi yang relevan dengan program yang diajukan serta mengatur semua aspek artistik dalam bentuk konsultasi dengan berbagai departemen departemen produksi publikasi penganggaran dan lain-lain misalnya pergelarannya berupa tarian maka dari sisi produksi berbeda antara tarian itu melibatkan 10 penari dibandingkan dengan kalau yang dilibatkan ada 1000 penari tentu saja secara produksi itu berbeda itu juga berpengaruh pada publikasi berpengaruh juga pada penganggaran nah itu tugasnya kurator untuk merumuskan apakah penampilan ini 10 penari atau 1000 penari dan kemudian departemen lain akan apa namanya diharuskan berkoordinasi berdasarkan keputusan atau penilihan tersebut dilanjut selainnya nah konsolidasi tadi saya sudah menyebutkan bagaimana kerja kekuratoran kemudian akan berpengaruh kepada kerja tim lain atau departemen lain maka begitu tim kurator merumuskan materi konten atau apa namanya penampilan tertentu maka materi tersebut harus diintegrasikan berdasarkan arah strategis yang diajukan dan menghubungkannya dengan konteks lokal nasional maupun internasional misalnya manuskrip misalnya kenapa manuskrip itu penting dalam konteks lokal lalu hubungannya dengan konteks nasional apa kemudian diperbesar lagi dalam lingkup internasional kenapa sebuah festival perlu berfokus kepada manuskrip atau sebuah pameran bukan festival mungkin kalau manuskrip sebuah pameran kenapa harus menampilkan manuskrip tertentu nah dari rumusan ini kemudian kurator akan menjadi pengawas atau penghubung dengan tim lain diantara tim kerja diantara panitia gitu juga dengan komunitas ilmiah dan budaya yang disasar oleh program jika misalnya pameran manuskrip maka tentu saja dengan para penekun atau pengarsip atau peneliti manuskrip di wilayah-wilayah lain atau bahkan di negara lain yang dianggap perlu nah maksudnya adalah untuk ada inisiasi kolaborasi potensial supaya nanti jika kita membayangkan kegiatannya berkelanjutan dan berkembang lingkupnya menjadi lebih besar maka konsolidasi tersebut nanti bisa dikembangkan menjadi sejumlah kerjasama untuk pengembangan kegiatan itu sendiri atau untuk mengupayakan hubungan antara pemangku kepentingan yang lebih kondusif silahkan dilanjut literasi nah maksudnya adalah penyebaran pengetahuan distribusi pengetahuan dalam platform indonesiana kita suka menyarankan agar penyelenggaraan kegiatan itu membentuk tim pengolahan pengetahuan jadi para priset dan pengarsip ada di dalam tim tersebut nah tugas tim kurator kemudian lebih kepada aspek distribusinya kalau misalnya sekarang kita ganti contohnya misalnya pantun misalnya jika daerah termaksud menganggap bahwa pantun itu penting untuk dijadikan fokus festival maka signifikansi atau arti penting dari pantun tersebut menjadi tugas kurator untuk menyebarluaskannya kenapa hal ini penting nah dari situ maka kurator atau tim kurator perlu meneliti kepustakaan kearsipan kemudian juga apa namanya mengembangkan dan menulis materi interpretatif jadi bisa berupa tulisan esai gitu atau misalnya kemudian dikembangkan menjadi satu tampilan audiovisual salah satu contoh misalnya tahun 2020 festival seni Multatuli di Kabupaten Lebak Banten itu temanya adalah tunggul buhun tunggul buhun itu kira-kira artinya adalah apa namanya tonggak pendahulu atau tonggak tertua nah di dalamnya ada namanya angklung buhun atau angklung purba angklung lama yang biasa dipraktekan oleh kaum kita suka menyebutnya kaum badui tapi sebenarnya mereka adalah warga kanekes nah salah satu materi interpretatif yang dibuat oleh festival seni Multatuli tahun 2020 adalah sebuah dokumenter tentang angklung buhun tersebut nah dari dokumenter tersebut kita bisa melihat apa itu angklung buhun bagaimana apa namanya presentasinya pada kesempatan seperti apa angklung buhun bisa dilihat dan seterusnya dan seterusnya itu yang disebut materi interpretatif nah tujuannya adalah pengembangan pengetahuan atas program tersebut dan kemudian juga tentu saja publikasi oke dilanjut selainnya nah berdasarkan paparan tentang tugas-tugas tadi kira-kira kemampuan yang harus dimiliki oleh kurator atau tim kurator adalah seperti ini pertama kemampuan analisis nah keputusan tentang penyelenggaraan sebuah kegiatan itu dibayangkan sebaiknya adalah keputusan bersama antara unsur pemerintah daerah dan unsur warga atau kita suka menyebutnya komunitas jadi keputusan bahwa kita mau menyelenggaraan festival ini pameran itu pergelaran tarianu dan sebagainya itu adalah hasil musyawara dan kemudian tim kurator itu harus mampu menganalisis kesepakatan tersebut hubungannya dengan sumber daya kebudayaan yang apa namanya yang tersedia di wilayah kerjanya itu salah satu kemampuan analisis tentu saja kemampuan lainnya adalah tentang apa namanya hal yang sifatnya imaterial ya non-benda tentang pengetahuan apakah pengetahuannya masih tersebar atau tidak kalau misalnya itu berkaitan dengan instrumen apakah produksi instrumennya masih dipraktekan dengan cukup penyebar atau tidak atau malah sangat langka dan seterusnya yang kedua adalah kemampuan produksi isu ketika sekelompok orang atau sejumlah kepentingan sudah membuat keputusan bersama untuk menjalankan kegiatan maka jelas ada nilai penting yang disepakati bersama lalu nilai penting tersebut bagaimana agar dipahami oleh halayak yang lebih luas nah ini hubungannya dengan pembacaan atau sumber daya kebudayaan yang terkait kemudian juga inventarisasi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan di daerahnya secara umum jadi bisa dibayangkan misalnya sebuah festival apakah bisa berkontribusi pada solusi atas masalah tertentu di daerah tersebut teman-teman sebenarnya dokumen yang paling harus diacut tentang hal ini adalah pokok pikiran kebudayaan daerah ada salah satu bab saya lupa bab lima atau bab enam itu ada rongusan tentang masalah kemudian juga ada rekomendasi tentang solusi nah berdasarkan dokumen tersebut maka tim kurator bertugas untuk mengupayakan agar kegiatan tersebut menjadi bagian dari solusi atas masalah yang sudah dipetakkan dalam PPKD nah kemampuan yang ketiga adalah pengorganisasian jadi kerja-kerja kurator itu sepertinya perancangan yang sifatnya konseptual di atas kertas tapi sebenarnya dimensi berikutnya adalah rancangan atau konsep harus bisa terwujud secara konkret dan ini artinya kerja tim arti sederhana dari kemampuan pengorganisasian adalah mampu bekerja dalam tim harus bekerja dengan tim produksi tim pengelolaan pengetahuan tim komunikasi tim kerjasama jadi misalnya pemilihan pihak mana yang perlu diajak kerjasama menjadi sponsor menjadi non-natur menjadi pendukung dalam bentuk lain itu akan mempengaruhi kegiatannya secara umum dan itu menjadi bagian dari konsep kegiatan tersebut oke dilanjut slide-nya nah ini nah ini semacam apa namanya kesimpulan akhir gitu tadi sudah disebutkan bagaimana kurator adalah pihak yang mengajukan dan menyarankan rancangan program atau acara sudah disebutkan nah dari perancangan tersebut maka kurator adalah menjadi pihak yang memilih atau menyeleksi materi yang lervan dengan rancangan program tersebut lalu mengatur atau mengupayakan bagaimana konsep tersebut atau rancangan tersebut itu terwujudkan dalam sejumlah aspek artistik gitu misalnya desain panggung desain kostum juga desain grafis ya dari poster unsur-unsur untuk publikasi acara lalu kurator mengawal proses pengintegrasian dari setiap materi yang dipilih terdalam program berdasarkan arah strategis yang dia ajukan untuk menghubungannya dengan konteks lokal nasional maupun internasional kemudian kurator juga mengawasi dan berperan sebagai penghubung antar departemen dan juga antar program itu sendiri dengan publik institusi dan organisasi lainnya juga dengan komunitas ilmiah dan budaya yang disasar oleh program nah dilanjut selain kurator kurator karenanya memetakan dan selanjutnya menginisiasi dan mengawasi kolaborasi potensial dengan berbagai organisasi dan institusi lokal nasional maupun internasional juga komunitas ilmiah dan budaya yang relevan dengan program jadi tadi saya sudah sebutkan bagaimana pengambangan kerjasama itu juga berhubungan langsung dengan konsep kegiatannya lalu kurator juga menyiapkan aset intelektual yang terkait dengan dan dipandang diperlukan oleh program antara lain berupa kepustakaan arsip acuan audiovisual dan lain-lain demi tujuan pengintegrasian berbagai materi yang telah diseleksi dengan tujuan strategis program poin berikutnya tentang materi interpretatif tadi sudah disebutkan bisa berupa tulisan bisa berupa audiovisual intinya adalah agar konsep atau pengetahuan yang terkandung dalam kegiatan tersebut bisa terdistribusikan atau menjadi bagian dari kesadaran publik nah poin berikutnya kurator bekerjasama dengan departemen publikasi dan desain grafis untuk menghasilkan teks, brosur, undangan, dan berbagai bentuk media publikasi lainnya atas program guna menyebar luaskan pengetahuan atas program dilanjut slide oh ya ini sudah penutup nah bapak ibu sekalian kurang lebih itu poin-poin umum tentang kerja kekuratoran jadi kesimpulannya adalah kerja kekuratoran ditunjukkan guna menghasilkan rancangan produksi mediasi distribusi hingga konsumsi kegiatan yang berbasis nilai-nilai tertentu serta memijakan diri pada keseimbangan dari unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan itu kurang lebih demikian poin-poin umumnya nanti kita bisa lanjutkan elaborasi jika ada yang diperlukan secara lebih mendetil katakanlah atau mengembangkan poin tertentu dalam diskusi kalau teman-teman ada yang mau berkomentar atau misalnya ada yang poin-poin yang dirasa perlu dielaborasi lebih lanjut rasanya kita masih ada waktu demikian mas Imam terima kasih ya terima kasih mas Heru dikayat yang telah membuka sesi ini dengan materi yang cukup singkat namun padat kita secara kuratorial ini memang hal yang kita anggap biasanya kalau saya biasanya kalau tidak ada itu di atas anime sepele kita cuma ngatur-ngatur tapi memang kerjanya itu lebih dari itu sebenarnya ya apa namanya dalam pengertian yang umum seringkali kerja kekuratoran diidentikan dengan menyeleksi ya misalnya saya embara gitu kan saya embara poster misalnya kalau mau gampang tentang apa namanya moto daerah itu misalnya kemudian kurator akan menyeleksi mana yang dianggap baik seolah-olah itu mudah tapi sebenarnya kan kemudian akan dipertanyakan kenapa poster yang seperti ini yang dianggap baik nah disitu mulai berat kalau menyeleksinya mungkin bisa bisa dengan apa ya dengan tolok ukur yang personal yang subjektif itu bisa dilakukan tapi begitu pilihan tersebut diumumkan di publikasi maka kemudian tolok ukur tersebut harus menjadi sesuatu yang sifatnya argumentatif dan bisa dicerna oleh orang banyak nah disitu mulai berat juga misalnya pemilihan apakah misalnya tadi saya sebutkan tarian tertentu ditampilkan oleh 10 orang atau 1000 orang itu sesuatu yang sangat berbeda itu juga perlu argumen yang meyakinkan kenapa harus 1000 orang tadi salah satu gambar yang saya tunjukkan sebenarnya itu berasal dari festival Kulan Fehan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur festival Kulan Fehan intinya adalah penampilan tari Likurai ratusan orang di lembah Kulan Fehan kenapa hal itu dilakukan itu tugas kurator untuk mempertanggungjawabkannya dan memilih sejarah tentang lembah Kulan Fehan itu sendiri apa itu tari Likurai dan bagaimana kemudian dalam sebuah ruang lembah kalau teman-teman membayangkan landscape bentang alam Nusa Tenggara Timur itu kan savana padang rumput pohon-pohonnya sedikit nah ini di sebuah lembah kemudian ada ribuan orang berkumpul menari bersama dengan kain tenun khasnya yang waranya sangat mencolok maka itu menjadi pemandangan yang artistik secara visual bagus instagramable dan lain-lain tapi kemudian apa itu taliri kurai hubungannya dengan lembah tersebut maka pembacaan atas peristiwa ini sendiri menjadi sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar peristiwa yang menarik secara visual saja nah kerja kekuratan seperti itu dan merentang dari hal-hal yang sifatnya teknis memilih apakah ini harus 10 penari atau sebu penari sampai kepada katakanlah wacana yang sifatnya ilmiah berhubungan dengan sejarah apa namanya pembacaan atas konteks tertentu dan seterusnya demikian mas Imran ya mungkin nanti kita terudah banyak nih ya teman-teman yang sudah angkat tangan tapi memang ya kalau kekurator kekuratorial bagaimana menjadi konkurator atau juga tadi sudah banyak disebutkan nanti disimpan saja dulu pertanyaannya teman-teman silahkan dicatat catat catatannya nanti bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab selamat menikmati terima kasih